Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan channel para bulan mania kali ini saya akan memberikan tutorial cara nonton siaran TV digital melalui handphone nih disini saya memakai STB gosat repo dan posisi STB nya ini sudah nyala ya dan ini kabel dari antena ini sudah masuk nah ini adalah kabel RCA dari STB dan ini yaitu USB OTG untuk menyambungkan ke handphone ya seperti ini alat ini yaitu untuk menyambungkan handphone ke S-cup ya dan kita simpan dulu nah ini adalah alatnya yaitu S-cup alat ini sebenarnya bisa untuk dipakai di handphone maupun di laptop dengan memakai alat ini kita bisa menyaksikan siaran TV digital melalui handphone maupun melalui laptop tetapi di sini saya ingin melihat atau menonton siaran TV digital melalui di handphone ini adalah sambungan USB atau OTG ya nah ini alatnya seperti ini coba kita buka tutupnya Hai yang ini kita buka nah seperti ini Hai Nah sekarang kita langsung saja sambungkan kabel RCA dari set top box ke alat ini atau ke S-cup nya kita sambungkan sekarang sesuai dengan warnanya yang merah ke yang merah yang kuning ke yang kuning nih kabel ini dari STB nah ini kuning kita masukkan ke kuning merah ke merah dan yang putih kita masukkan ke putih ya seperti ini nih nah ini antara STB dengan S-cup sudah terhubung agar kita bisa menonton siaran TV digital melalui handphone di sini kita memerlukan sebuah aplikasi dan nama aplikasinya yaitu USB kamera kita lihat nih aplikasinya yang ini nih kebetulan di sini saya sudah mendownload aplikasinya yang ini nih di sini namanya yaitu USB kamera tetapi kalau teman-teman belum mendownloadnya silahkan saja download download melalui Playstore sekarang kita coba untuk membuka aplikasi Playstore nya ya Nah disini kita cari Playstore Hai nah yang ini nah di kolom pencarian ya kalau kita sudah masuk ke Playstore langsung saja ketikan USB kamera maaf ini gambarnya kurang jelas ya blur ya harap dimaklum ini HPnya jadul nah seperti ini di sini kita ketikan USB kamera lalu kita ses kita klik ya Nah disini kita pilih yang paling atas yang ini USB kamera nah disini kan saya sudah menginstalnya sekarang kita langsung saja close ya yang ini aplikasinya nah sekarang kita langsung saja sambungkan atau colokan alatnya yaitu S-cup seperti ini ya Nah ini lampu LED nya nih belum nyala ini masih gelap walaupun kita sudah memasukkan alatnya yaitu S-cup ya Nah untuk menyambungkan alatnya yaitu S-cup disini kita memerlukan alat yaitu USB OTG seperti ini ya kita sambungkan dengan S-cup dan kita langsung saja colokan ke handphonenya seperti ini nih ya Nah ini lampu LED nya nih belum nyala ini masih gelap walaupun kita sudah memasukkan alatnya yaitu S-cup tetapi ini sebenarnya belum connect ditandai dengan lampu LED nih belum nyalakan ini lampunya menandakan alatnya ini belum connect supaya connect disini kita langsung saja masuk ke pengaturan di handphonenya Hai Nah kita cari pengaturan di sini saya memakai handphone Oppo ya kita cari pengaturan nah yang ini ya kita klik dan kita cari pengaturan tambahan mungkin beda handphone beda pula pengaturannya yang penting disini kita cari untuk mengaktifkan OTG nah disini pengaturan tambahan nah ada koneksi OTG kita checklist atau kita klik sampai berwarna hijau nah ini sudah berwarna hijau berarti ini sudah konek ya ditandai dengan lampunya nih lampu alatnya ini sudah nyala berarti ini sudah konek antara STB dengan handphonenya sekarang kita langsung saja lihat ke aplikasi USB kameranya ya kita keluar dulu yang ini ya Nah langsung saja kita klik aplikasi USB kamera nah ini USB kamera nih sudah kita klik disini kita pilih saja oke nah ini kan ada bacaan batal dan oke kita klik oke kalau ada muncul seperti ini kita klik saja hanya kali ini ya yang ini nih kita klik kita klik lagi oke yang ini nah sekarang kita sudah bisa menyaksikan atau menonton siaran TV digital melalui handphone dan ini tidak memerlukan data atau kuota ya nih lihat dari STB kita bisa menyaksikannya melalui handphone siaran televisinya mantap ini lumayan ini buat di kamar ya sambil tiduran kita bisa menonton siaran TV digital melalui handphone nah bagi teman-teman yang ingin menyaksikan siaran TV digital melalui handphone disini kita memerlukan sebuah alat namanya S-cup yah dan tentunya dengan USB OTG yaitu untuk menyambungkan S-cup ke handphonenya nah untuk info hari ini dicukupkan sekian semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati